orang-orang Kristen mau tutup peti eh hidup lagi orangnya jalan keluar orang-orang Kristen mau tutup peti eh hidup lagi orangnya jalan keluar itu jangan sampai begitu kalau di sana begitu itu meninggal harus segera dikubur anda bisa disitu Kristen selamat menikmati makanya saya tidak pernah ribut dengan komen anda sekalian yang menghina keluarga saya anak saya istri saya silakan hahaha ya kasihan juga kan ya memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara hahaha 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia alif channel alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah dan hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam dan semoga sahabat iwan vila semua semoga kita tetap menjadi islam dan mati dalam keadaan islam lalu bagaimana cekak jika seandainya kita mati tidak dalam keadaan islam pastinya kita akan diguburkan di dalam peti dan kemudian kita akan bisa bangkit lagi hahaha seperti vampir hahaha sahabat iwan vila bertemu lagi dengan siapa lagi kalau bukan si Dajaluddin jadi si Dajaluddin ini sudah mulai sadar sudah mulai menyerah mungkin ya karena dia tahu bahwa perkembangan informasi terbaru sekarang ini FBI, Polisi, Interpol, dan dari Kesatuan Polisi Republik Indonesia itu akan segera mendatangkan si Sapi Udin Birahi Sapi Udin Birahi juga masih sesumbar dengan mengatakan bahwa saya tidak takut katanya begitu nah perbedaannya dulu dengan sekarang jika Sapi Udin Birahi dulu itu pernah ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena kasus yang sama yaitu penistaan agama maka hukumannya adalah hukuman penjara tetapi kalau sekarang tunggu dulu ya tunggu dulu penjara Anda sudah pasti dapat tapi ada hukuman yang lain yang bisa jadi akan menimpa diri Anda misalkan Anda dikasih kotoran tai mungkin seperti kasusnya MKC kemarin itu baru beberapa hari masuk tahanan Polri itu dia sudah mendapatkan makanan gratis dan itu makanan lezat bagi para penista agama apa itu kotoran manusia yang dijejalkan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte Jangan-jangan nanti si orang yang berada di dalam penjara yang mungkin Islam yang juga merasa bahwa dia tidak senang dengan Sapi Udin Birahi bisa saja dia melakukan tindakan yang sama atau tindakan yang jauh lebih lebih menjijikan daripada apa yang dilakukan oleh si Napoleon Bonaparte nah itu bahayanya jadi karena perkembangan tentang isu-isu tentang penistaan agama sekarang ini kan jauh lebih berkembang jauh lebih cepat diterima oleh masyarakat daripada beberapa tahun yang lalu ketika saat si Sapi Udin Birahi ini di penjara ya mungkin dia menikmati waktu itu di penjara sehingga banyak katanya orang-orang itu yang sudah dimurtadkan oleh Sapi Udin Birahi di dalam penjara waktu itu tetapi kalau untuk tahun-tahun ini misalkan si Sapi Udin Birahi betul-betul bisa dipulangkan ke Indonesia dan menerima hukuman berupa penjara tunggu dulu ya jadi bisa jadi hukumannya berbeda daripada yang dulu nah mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sapi Udin Birahi tentang ketika misalkan nanti dia ditangkap oleh FBI Interpol atau apapun namanya saya tidak pernah takut ataupun tidak akan melawan yang apa yang dikatakan apa yang dikatakan oleh polisi mau ditangkap mau apa tidak peduli saya jadi Sapi Udin Birahi memang sudah tidak peduli kalaupun Sapi Udin Birahi ini nanti ditangkap ya jelas Sapi Udin Birahi memang tidak akan peduli kenapa karena memang sudah tidak ada lagi yang memberatkan dia maksudnya sudah tidak ada lagi yang keberatan mau Sapi Udin ini mau bagaimanapun tidak ada yang keberatan mau jadi pemulung mau ditangkap gitu ya justru andaikan Sapi Udin Birahi ini betul-betul ditangkap itu akan menguntungkan si Sapi Udin Birahi sendiri kenapa? karena pasalnya negara itu akan membiayai dia biaya makan gratis di penjara kemudian pakaian gratis dari penjara sudah begitu tidur juga dijaga sama polisi itu kan akan membuat dia jauh lebih nikmat kehidupannya daripada nanti di luar negeri kalau di luar negeri ini dia kan harus mulung di perintah-perintah sama Cina itu kan kemarin Sapi Udin Birahi kan di perintah-perintah botolnya yang ini taruh sini botol yang itu taruh situ kan begitu itu kan gak enak dia seorang pendeta besar di Indonesia tapi ketika berada di luar negeri mudah sekali dia di perintah sama si Chinese itu kemudian makan dia juga susah seperti sahabat Wadwila kemarin tahu dia makan sepertinya makan bubur saya yakin itu bukan bubur tetapi itu nasi yang sudah basi kemudian dipanasi lagi ditambahkan air sehingga kelihatan seperti bubur gitu kemudian Sapi Udin promosi ngomong bahwa ini makanan bagus untuk orang yang terkena penyakit gula katanya begitu itu kan bahasa promosi saja sebetulnya dia sendiri pun saya yakin dia gak merasa gak nyaman nelan makanan yang sudah basi kemudian dijadikan bubur itu ya sahabat dan saya sebetulnya ingin berpesan kepada polri fbi interpol gitu ya saya berpesan bahwa sebaiknya Sapi Udin Birahi sudah tidak usah dipulangkan saja biarkan mereka biarkan dia ada di Amerika kenapa karena kalau anda memulangkan Sapi Udin Birahi itu anda harus menghitung kos untuk menangkap Sapi Udin Birahi mungkin dibutuhkan lima atau enam orang polisi yang dari Indonesia harus terbang ke Amerika biayanya sudah berapa disana nginep di hotel si polisi-polisi ini maksudnya itu juga biayanya sudah berapa kemudian mendatangkan lagi Sapi Udin Birahi ke Indonesia ongkos penerbangannya sudah berapa kemudian sampai di tahanan polisi dia masih harus dikasih fasilitas gratis makanan gratis mandi gratis baju gratis itu semua akan membutuhkan kos yang besar sudah biarkan saja dia di Amerika menjadi gelandangan karena itu jauh lebih baik dan kemudian supaya pak polisi tahu bahwa ada solusi lain daripada memulangkan Sapi Udin Birahi nah ini solusinya buh Yadi ofisial saya Fuddin buka rekeningnya nanti aku transfer pakai sajam kamu dia suruh buka rekening saya nanti dia akan kirim senjata tajam gak jadi juara nah nah saya pikir inilah yang menjadi solusi pamungkas ya sahabat jadi biarkan si siapa tadi itu mengirim sajam melalui rekeningnya dia dan ngirim sajam ke Sapi Udin Birahi itu bukan hal yang buruk ya sahabat karena bisa jadi nanti sajamnya itu lebih bermanfaat di Amerika itu misalkan untuk nyembeleh anjing yang kemarin untuk dimakan atau untuk mecah-mecahin kayu buat dibakar buat penghangat si Sapi Udin Birahi di sana kan begitu saya tetap akan berbicara walaupun saya ada di dalam penjara sekalipun saya tetap menginjil bayangkan ketika saya dijatuhi 4 tahun oleh pengadilan Indonesia saya jalani tetapi setiap penjara yang saya ada di dalamnya saya tetap menginjil saya di baris krim memenangkan 18 muslim terima Yesus kamu jangan sosok bijak pulak nah inilah lucunya yang namanya oten sudah titit tidak bisa berdiri istri dibawa si febri masih pula sombong hehehe sosok bijak mau menginjil di dalam penjara lawong dia membawa dirinya sendiri saja sudah bingung hidupnya sudah tidak karu-karuan sosok bijak menginjil pula oke lah sahabat demikian video singkat dari saya dan semoga ini menghibur wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat si semuanya kali ini yang ngisi tag abang gurunda rahasia alif mohon dukungan auto subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya terimakasih banyak ya Tampol bang mereka yang suka memfitnah islam jangan kendorkan perjuangan sikat terus sampai kejutan bung kembang mulut mereka yang menistahkan jangan biarkan kafir jahat sesuka hati menghina islam abang alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan abang alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat sikat bang sikat bang tampol terus paskan kafir jahat tanda bang tanda bang pake jurus tendangan bayangan biar mereka menjadi paham jangan main-main dengan islam abang alif sayang abang alif sayang kami dukung perjuangan menghempaskan setan dan tayangan abang alif sayang terus syiar kebenaran tampol tampol para kafir jahat tampol 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 tampak jahat tampak